Saat melihat thumbnail dan judul dari video, mungkin beberapa dari kalian masih ada yang bertanya-tanya nih, apa sih epoksi itu? Epoksi itu adalah kopolimer yang terbentuk dari dua bahan kimia yang berbeda, yaitu resin dan pengeras. Resin digunakan sebagai base-nya dan polimer digunakan sebagai hardenernya. Dalam bentuk asli, epoksi resin sangat keras, tetapi pada saat penggunaannya akan dicampurkan dengan bahan campuran untuk menyesuaikan dengan sisi mekaniknya, baik dalam segi kekuatan, kekenyalan, dan keuletannya. Epoksi merupakan pelapis akhir pada permukaan lantai ataupun dinding yang biasa digunakan pada lahan parkir seperti gedung, gudang, pabrik, supermarket, rumah sakit, ataupun industri lainnya. Nah, keistimewaannya lantai yang dilapisi cat epoksi yaitu akan lebih kuat, lebih bersih, tahan terhadap benturan, dan tahan terhadap bahan kimia. Epoksi merupakan standar ISO bagi perusahaan yang sejenis industri. Epoksi juga digunakan sebagai perekas struktual seperti bahan kayu dan lain-lain yang direkat dengan resin epoksi. Nah, bagi kalian yang sedang research epoksi flowering ataupun pelapisan lantai epoksi, kalian tepat banget nih memifda ini sebagai bahan referensi kalian. Karena MPI dan tim Nikiford akan menyajikan desain-desain yang unik dan menarik. Penggunaan lantai epoksi yang akan Nikiford bagikan kali ini akan lebih sering kalian lihat di tempat seperti hotel, restoran, lantai kolam renang, dan masih banyak lainnya. Dan jika kalian tertarik dengan desain seperti ini, kalian juga bisa mengaplikasikannya di rumah kalian. Nah, makanya tonton video ini sampai akhir ya. Berikut adalah 8 rekomendasi desain epoksi yang unik dan menarik. Nomor 1 yaitu desain mural. Desain lantai epoksi yang satu ini biasanya berupa pattern dan gambar mural yang ditanam untuk tampilan lantai yang unik. Untuk desain seperti ini, ada 2 cara yang umumnya digunakan. Pertama adalah menanam desain mural yang diinginkan secara layer saat aplikasi epoksi. Setelah diaplikasikan, lantai akan dilapisi epoksi transparan agar mural yang ditempel tetap terlihat. Cara kedua adalah dengan melukis langsung dengan bahan epoksi. Jika bentuk mural yang diinginkan simpel, cara ini biasanya yang paling sering digunakan. Layering yang tidak banyak dan hasil akhirnya juga tidak kalah dengan yang menggunakan teknik menanam gambar. Selanjutnya, nomor 2 yaitu desain wood pattern. Menggunakan kombinasi warna epoksi, Anda akan dengan mudah membuat warna seperti kayu. Tampilan lantai yang seperti ini akan membantu ruangan tampak mewah dan elegan. Jika Anda ingin memiliki rumah dengan tampilan dan tema mewah klasik, pilihan tampilan lantai ini tentu sangat cocok. Untuk aplikasinya, selain dengan mengkombinasikan warna dan bentuk pattern kayu secara manual, banyak orang bahkan menempelkan print pattern kayu saat proses layering. Nantinya, gambar kayu ini akan ditumpuk dengan epoksi transparan agar tetap terlihat detail gambarnya. Selanjutnya, nomor 3 yaitu desain flowing water. Jenis desain yang satu ini lebih cocok digunakan untuk kamar mandi ataupun kolam renang. Tampilan hasil akhir dari desain epoksi yang satu ini akan sangat tergantung dari skill tukang yang buatnya. Jika skill mereka bagus dan berpengalaman soal ini, bentuk aliran air ini bisa tampak realistis dan bahkan bisa membuat orang mengira lantai tersebut digenang air. Untuk membuatnya, biasanya lantai ditempeli gambar print air yang kemudian diberi efek dengan epoksi kombinasi warna biru. Nantinya setelah ditampilannya mirip air mengalir, bagian akhir akan dilapisi epoksi transparan agar terlihat ada efek mengkilat dan juga refleksi cahaya seperti di atas air. Selanjutnya nomor empat yaitu desain painting. Untuk mengaplikasikan desain yang satu ini, para tukang biasanya menanam lukisan yang diinginkan di bawah lantai epoksi. Lukisan ini bukan berarti kertas, tapi print yang nantinya dijiplak ke atas layer lantai epoksi. Tentu saja, proses ini memakan waktu yang lama dan harus berhati-hati. Jika layering tidak rata, tampilan lukisan bisa terganggu dan tidak sempurna saat diaplikasikan layer finishing. Selanjutnya nomor lima yaitu desain glow in the dark. Desain yang satu ini juga menggunakan bahan campuran epoksi khusus yang membuatnya bisa memiliki kemampuan fosfor. Lantai yang satu ini akan menyerap cahaya lampu dan matahari sebagai sumber cahayanya. Saat malam ataupun situasi ruangan gelap, bahan khusus tersebut akan berpendar. Cahaya yang dihasilkan tidak terlalu terang, tapi cukup untuk membuat tampilan lantai jadi menonjol. Cara lain yang bisa digunakan selain menggunakan epoksi campuran tersebut adalah menanam print gambar dengan properti bercahaya dalam gelap. Tapi print gambar ini biasanya bisa kehilangan kemampuan bercahaya dalam gelap dalam beberapa tahun. Jadi tidak bisa menghasilkan tampilan berpendar permanen. Selanjutnya nomor enam yaitu desain built in lamp. Siapa bilang desain lantai epoksi tidak bisa dikombinasikan dengan elektronik. Lantai yang satu ini biasanya sering terlihat digunakan untuk tempat hiburan malam. Lantai yang menyala karena ada lampu yang ditanam di bawah lapisan epoksi transparan, tentu membuat tampilan ruangan menjadi lebih menarik. Lantai jenis ini biasanya dimulai dengan membuat rangkaian sirkuit lampu terlebih dahulu. Nantinya sirkuit ini akan ditanam di lantai yang diperkuat dengan material seperti semen, tapi lubang lampu nantinya dibuat ruang sendiri agar cahayanya yang dihasilkan tetap keluar. Nah, nantinya baru lantai ini dilapisi dengan epoksi transparan untuk bagian lubang dan epoksi biasa di bagian lantai lainnya. Selanjutnya nomor tujuh yaitu desain mosaik. Anda tentu pernah melihat pattern mosaik. Tampilan ini bisa dihasilkan dari perpaduan yang terlihat seperti pecahan, tetapi saat dipadukan membuat pattern yang indah dan artistik. Pattern ini juga bisa digunakan untuk lantai epoksi. Biasanya pecahan gelas, ubin, ataupun bahan lain bisa disusun di atas layar dasar epoksi. Nantinya pattern yang sudah jadi ini akan dibuat rata dengan layar epoksi transparan. Desain ini memiliki sisi kompleks di eksekusi, lantai epoksi mengutamakan permukaan yang rata. Tapi dengan menanam bahan-bahan ini, tentu saja mencapai permukaan rata bisa sulit. Karena itu, desain yang ini akan membuat aplikasi lantai epoksi bisa jadi 5-6 kali lebih lama prosesnya. Anda harus rela membayar mahal tukang dan juga seber menunggu desain lantai ini selesai. Selanjutnya yang terakhir nomor 8, yaitu desain 3D. Desain yang satu ini mirip dengan aplikasi desain painting. Bedanya, gambar yang digunakan untuk ditempel memiliki efek 3D. Jadi saat dilihat, tampilan gambar lantai ini seakan-akan timbul dan memiliki kedalaman walaupun saat diraba merupakan lantai datar. Aplikasi lantai yang satu ini biasanya lebih rumit karena terkadang memerlukan beberapa layer untuk memastikan efek 3D yang dihasilkan sempurna. Tantangan mendapatkan lantai epoksi desain yang ini adalah mencari print gambar yang memiliki efek 3D. Print gambar ini tentu harus menggunakan bahan khusus agar bisa ditransfer ke lantai epoksi. Di Indonesia belum banyak tempat yang bisa menyediakan hal ini. Jadi disarankan jika Anda import print 3D ini jika ingin lebih mendapatkan banyak pilihan. Nah bagaimana? Anda tertarik tidak dengan desain-desain yang dikipor bagikan tadi? Memang desain tadi ada yang bisa dikombinasikan dengan bahan lainnya. Akan tetapi desain tadi sudah meliputi hampir semua jenis desain yang paling umum digunakan untuk tampilan lantai yang unik dan menarik. Semoga pembahasan rekomendasi tadi bisa membantu Anda untuk memilih desain lantai epoksi yang akan Anda gunakan. Dan perlu diingat bahwa tingkat kesulitan pengaplikasian desain tadi cukup tinggi lho. Maka dari itu alangkah baiknya Anda diskusikan dulu dengan tim Nikifor. Nah mungkin segitu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kritik dan saran silahkan tulis di komentar ya. And jangan lupa juga subscribe, like, dan komen. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you on next video. Bye-bye. 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 Terima kasih telah menonton!